Seorang penginjil itu jangan takut, apalagi cuma diomongin sama si channel-channel, channel-channel rendahan, channel-channel pelukusuntur, seperti Bintang Mu'alaf, ataupun Nandar, ataupun channel-channel, ya kayak nama segitu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Di mana dia marah ketika videonya itu direaksen ataupun diambil oleh umat muslim. Dan dia juga mengeluh tentang bagaimana Youtubenya tidak menghasilkan duit, katanya. Lalu dia kelaparan, sudah berantentu. Nah, terus dia berusaha untuk menjual buku-bukunya yang dahulu pernah banyak memurtadkan umat Islam, katanya. Lalu apabila mana membaca bukunya, maka berdebat itu tidak akan pernah kalah, katanya. Namun akan kita buktikan. Tapi mohon maaf kamu similnya, ini perdebatan saya sama Saifuddin Ibrahim itu memang kurang enak untuk didengar. Karena waktu itu saya dengan keadaan emosi, marah, jadi berdebat sambil marah, maka saya pun tidak mau diam, tidak memberikan ruang. Karena saya kesal, itu tidak memberikan ruang Saifuddin Ibrahim untuk nyerocos menghina-hina Allah, menista Islam, dan berbagai macam segala hinaan yang telontar dari lisannya. Maka saya tidak memberikan kesempatan kalau itu. Nah, untuk para hamba Allah yang baru bergabung, terima kasih sekali. Yang baru bergabung, baru menjumpai channel ini lalu menontonnya dan mensubscribe-nya. Semoga Allah pun murahkan Afi Uhti dari segala urusan. Semoga Allah murahkan Afi Uhti dalam segala munajab. Dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu. Apa yang Afi Uhti berisal seluruh keluarga usahakan. Dan semoga Allah murahkan dari apa yang Afi Uhti usahakan. Dimana hari ini, sebagaimana hari ini Afi Uhti pun memurahkan urusan sa'ayat dalam berda'wah. Dan terima kasih juga untuk para hamba Allah yang dari pertama channel ini dibuat, mendukungnya hingga detik ini, masih mendukungnya. Terima kasih. Saya pun ucapkan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah pun senantiasa merahmati Afi Uhti. Dan agar tidak berlama-lama, ini videonya kau sini. Hari ketiga setelah 18 tahun terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seorang penginjil itu jangan takut. Apalagi cuma diomongin sama si channel-channel, channel-channel rendahan, channel-channel pelukusuntur, seperti Bintang Mu'alaf, ataupun Nandar, ataupun channel-channel, ya kayak nama segitu. Itu manusia-manusia rendahan. Apalagi sekarang mereka tidak berani masuk ke inti persoalan hutbah-hutbah saya, masuk ke dalam ancaman-ancaman dan goncangan-goncangan saya itu. Jadi mereka hanya mengambil lelucon-lelucon saya, ataupun cerita-cerita saya yang di luar daripada dialog keagamaan, dialog keimanan. Tidak mampu siapa yang bisa. Bahkan sekalipun majelis ulama Indonesia tidak bisa menjawab pernyataan-pernyataan saya apa yang sudah saya katakan di dalam channel-channel saya dan sejak saya main Youtube gak ada yang berani. Beraninya nangkap suruh polisi. Nah sekarang ini polisi gak bisa lagi nangkap saya. Bagaimana nangkap saya sudah ada di luar negeri, di negara bebas. Gak bisa. Jadi yang mereka menangkap, memotong-motong video saya supaya penonton dia gak lari. Lalu dibuatlah saya ini sebagai permainan, oh sudah hampir kena ajab, kena tinggal mati, ajal sudah datang. Rasain. Rasain lo. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk mengomentari video-video saya yang dipermainkan, yang diambil oleh mereka, ini Anda boleh menghubungi nomor telepon ini WAK Sekretari saya untuk mendapatkan buku-buku yang sudah saya tulis 0853-8827-0696. Anda semua akan langsung jadi jago debat. Dan bisa menjelaskan kepada keluargamu yang sudah goncang imannya itu, mau masuk Islam, segera beli buku saya. Jadi pertimbangkan sebelum masuk Islam, baca dulu buku-buku Saifuddin Ibrahim dan dengar YouTube saya, channel Saifuddin Ibrahim ataupun channel Panglima Kristus. Ini channel-channel ini saya tidak menggunakan monetisasi. Rasain. rasain lo. Jadi tidak perlu ikut iklan. Ya, cukup beli ini di buku-buku saya ini. Ngeri semua, saudara-saudara, isi buku saya ini. Tidak ada, saudara-saudara. Ini mafia donasi. Ini tidak benar semuanya ini. Kamu tidak ini, kamu tidak benar akun palsu bagaimana. Tapi kita terima dulu. Silakan. Ngomong apa? Halo. Halo, Din. Ya, apa? Aku mau nanya nih. Nanya. Apakah Yesus itu... Yang sudah saya sampaikan tadi? Yang sudah saya sampaikan tadi? Iya, aku tanya. Aku tanya. Kau kan pendeta, katanya. Apakah Yesus itu mempunyai kuasa? Itu si Agustan baru kentutin Alkitab, itu langsung struk. Kuasa itu. Apakah Yesus itu bisa memasukkan orang Kristen masuk surga? Eh, dia bilang, Aku berkata kepadamu barang siapa yang percaya, Yohanes 6 ayat 47, Percaya, Dia pasti masuk surga, kekal selama-lamanya. Percaya sebagai apa? Ya, kekal di dalam surga. Ya, sebagai apa? Ya, sebagai manusia, Sebagai orang yang percaya kepada dia. Ya, percaya kepada dia itu sebagai apa? Sebagai hamba Tuhan. Ya, Yesus itu sebagai apa? Percaya Yesus sebagai apa? Yesus itu Tuhan, Raja, segala Raja, Tuhan dan Juru selamat. Kalau kamu terima Yesus, selamat. Kapan Yesus pernah mengaku Tuhan? Dia mengaku. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Itu Tuhan, bukan Tuhan. God sama Lord itu beda. Oh, itu kamu yang ngatur. Kalau kamu ngomong kayak begitu, ya terserah kamu. Kalau begitu saya bilang, Mamat Bejatunno, Itu terserah saya juga dong kalau begitu. Aku mantan kafir sepertimu, Din. Apa? Aku mantan kafir sepertimu, Din. Aku bisa baca kitab teks asli, bukan dari terjemahan. Itu terjemahan yang diperlukan itu. Kalau kamu baca aslinya, tidak ada orang Indonesia yang mengerti. Termasuk Alkitab, Al-Quran. Kamu gak bakal ngerti. Asal kau tahu, Din. Tidak pernah sekalipun, Yesus itu pernah mengaku sebagai Tuhan. Sekalipun pada muridnya. Tidak pernah sekalipun terlontar dari di sana. Video kepada Jokowi jawaban-jawaban saya tentang omongan kamu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saya sudah ngomong. Apa hubungannya sama Jokowi, Din? Pantas kau dicampakkan sama si Ibu, orang kau bodoh. Kamu sudah ngomong yang lain. Cik. Siapa lagi ini? Pawang ODGJ itu gak ngomong tadi. Loma. Oh, si Gembeludin juga gak menantang dirinya. Nah, sekarang masuk si Pawang ODGJ. Selamat malam, Pak Saifudin. Ya, selamat malam. Apa kabar, Pak Saifudin? Luar biasa, sehat. Bagaimana dengan kamu juga? Tampilkan wajah, berani enggak? Ya, mantap. Indonesia luar biasa, Pak Saifudin. Ya. Amin. Pak Saifudin. Ya. Ya, izinkan saya bertanya nih, Pak. Ya. Ini terkait iman Bapak, boleh enggak? Boleh. Baik. Pertanyaannya begini, Pak. Siapa yang disembah Maria pada saat Yesus belum lahir, pada saat Yesus sudah lahir, dan pada saat Yesus sudah tiada, Pak? Yang disembah itu adalah Yesus yang belum ada lahir, itu yang disembah. Dialah yang awal dan yang akhir, tetapi belum menampakkan diri. Maka di dalam surat kelima puluh tujuh, ayat tiga, huwal awal wal ahir, wal zahir, wal batin, huwa huwa ala kulli syai'in kadir. Itu merujuk kepada Yesus Kristus surat kelima puluh tujuh, ayat tiga itu. Jadi kamu harus tahu itu, siapa yang disembah oleh orang sebelum dia lahir, kemudian ketika dia lahir. Ketika dia lahir, semua orang harus menyembah si Yesus Kristus. Maria juga berdoa untuk Yesus Kristus. Maka ketika tiga orang dari Majus, yaitu orang-orang yang datang berdasarkan ramalan bintang, dan melihat bintangnya itu akan lahir Mesias, Raja segala Raja Yesus Kristus itu, dia membawa kemenyan, membawa mur, dan membawa emas permata untuk kelahiran Yesus. Itu masih bayi saja. Dalam keadaan bayi saja sudah disembah. Baik, boleh saya sambung, Pak? Sambung, silakan. Baik, Bapak Saifuddin bisa kasih saya dalil di dalam Bible? Ya mungkin, kalau bisa. Ya, pasal berapa, ayat berapa, Pak? Apanya? Ya, Maria nyembah Yesus. Loh, saya tadi Yesus begitu lahir, itu sudah diceritakan orang Majus saja ketika Yesus lahir, itu bersyukur dan mengaguminya semua. Kayaknya, Bapak tidak memahami pertanyaan saya ya, Pak ya? Saya paham, arah pertanyaan kan sama semua. Pertanyaan kadrun seluruh dunia hanya berbicara masalah ketuhanan Yesus Kristus, bukan ajarannya, bukan perumpamaannya, dan bukan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Seluruh pertanyaan kalian, itu mulai dari zaman mamat sampai hari ini hanya ngomongin tentang ketuhanan Yesus. Tidak ada yang mendasar dari pertanyaannya itu. Walaupun kita sudah ngomong kayak apapun, kalian tidak percaya. Ya sudah, kalian tidak percaya, enggak usah. Terlalu mahal ayatnya bagi orang bodoh. Sekali lagi, terlalu mahal dalilnya untuk orang-orang yang dongok. Itu. Mohon maaf, Bapak Saifuddin. Mohon maaf, Bapak. Pertanyaan saya itu kan jelas, Pak. Siapa yang disembah Maria sebelum, sesudah, sebelum Yesus lahir, setelah Yesus lahir, dan setelah Yesus tiada lagi di muka bumi ini. Yang disembah Maria itu siapa, Pak Saifuddin? Iya, setelah Yesus tidak ada pun, ya Maria tidak ada. Kenapa yang menyembah lagi? Dan dia sudah meninggal. Tetapi Yesus ketika naik ke langit, semua tetap menyembah Yesus sampai hari ini. Ya. Itu cuma asum saja ya, tanpa dalil ya. Maria, kamu tanya setelah Yesus tidak ada, Maria bagaimana menyembah siapa? Tetap menyembah Ruhullah wa kalimatuhu. Itu istilah Al-Quran. Tetapi yang disebut menyembah Yesus itu, ya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran itu siapa? Iya, Yesus Kristus. Kamu buka 1 Yohanes 5 ayat 20. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus. Oh, Yesus Allah ya, Pak ya. Allah, Allah yang benar dan hidup yang kekal. Boleh, boleh kasih dalil, Pak. Yesus Allah. Itu ayatnya baru saya sebut. Yang mana ya, Pak? Itu dalilnya. Dalilnya buka sendiri nanti di Google. Tidak usah langsung saya suapin terus makanan. Oke. Kayaknya ini, Pak. Terima kasih banyak sudah diizinkan masuk ya. Meskipun jawaban Bapak kayak jawaban orang gila, Pak. Tanpa dalil. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kegilaan saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi pengikut Yesus. Ini pengikut Yesus ini. Silakan. Jangan-jangan kamu bukan pengikut Yesus. Silakan. Halo, pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Di chatting-chat ini ada yang marah. Buang-buang waktu berdebat dengan kadal gurun. Iya sih. Udin bengek katanya. Dasar Udin. Waduh, bahaya sekali. Oke. Nah. Eh. Ya. Oh, ini pengikut Yesus. Ini Ustadz ini. Tepadol. Anta teka lemadaturit. Kenapa tadi dikik, Dit? Jangan begitu. Katanya nantang dialog. Nantang debat. Jangan main kik. Gitu lho. Ini ngomongnya maki-maki. Yang maki-maki itu siapa? Lah kau kekerjaannya maki-maki. Giliran kau dimaki-maki kau marah. Sebelum juga aku memaki. Saya tidak memaki-maki. Hanya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang menghina Yahudi dan Kristen dan boleh membunuh Yahudi dan Kristen. Ayat-ayatnya di mana? Ayat-ayat gombal gambul itulah, Ustadz. Makanya saya tetap memaki-maki ajaran agama kamu itu. Bahkan Nabi kamu. Saya akan maki-maki terus sampai 300 ayat ini dihapus. Kitabnya orang Kristen saja memaki orang Yahudi. Mana ada asal ngomong. Bombal gambul juga ini pengikutnya ini. Saya sudah nonton YouTube kamu juga. Sering juga lihat muka kamu itu. Muka tanpa malu kayak Anies Baswedan. Silahkan. Din, dengeri. Jesus pernah berkata jika keagamaanmu tidaklah lebih baik dari orang-orang Yahudi maka kau akan diletakkan di neraka. Di surga yang paling bawah itu artinya neraka. Nah, jadi ketika Jesus kau anggap adalah Tuhan yang mempunyai kuasa namun di situ ada ayat bahwasannya Jesus sendiri ketika seorang ibu mendatanginya untuk memintakan bagi kedua anaknya untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya apa Jesus menjawab? Aku tidak berhak memberikannya. Hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya. Jesus tidak mempunyai kuasa. Dan Jesus sendiri berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Selalu letaknya. Wah, oke. Ya, gini Ustaz. Saya senang melihat wajah kamu ternyata masuk juga di channel ini. Terima kasih ya Ustaz. Kenapa kok orang Islam selalu ngomongin dan mempermasalahkan ayat-ayat Alkitab? Kenapa tidak berani ngomong hadis dan kenapa tidak membongkar ayatnya sendiri? Kok yang dipermasalahkan ketuhanan Yesus melulu? Nah, coba jawab. Jawab ini dulu. Oke. Kenapa yang dibahas ketuhanan Yesus melulu? Oleh karena apa? Antara Islam dan Kristen inilah adalah kedua-duanya agama siar. Yang dimana kekristenan itu dengan amanat agungnya yang dimana amanat agung itu sebenarnya ayat palsu. Karena Yesus sendiri melarang orang untuk menyebarkan ajarannya itu keluar dari Galilea. Nah, sekarang ketika Islam membahas tentang bagaimana ketuhanan Yesus oleh karena memang Yesus sendiri hanyalah diutus bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel hanyalah sebagai Nabi. Karena Yesus sendiri mengaku dirinya hanyalah sebagai seorang Nabi. Seorang Nabi dihormati di mana-mana namun tidak di asas kampungnya sendiri pada rumahnya sendiri dan pada keluarganya sendiri. Itu jelas. Dan orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus tidak ada satupun yang pernah mengucapkan ataupun bersaksi dan mengatakan bahwasannya dia adalah Tuhan. Namun orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus selalu mereka berkata dia benar-benar seorang Nabi. dan di ayat lain juga dikata dia benar-benar seorang Nabi dan di ayat lain juga ada dikata inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Itu artinya Yesus hanya mengaku seorang Nabi. Kalau memang Yesus itu pernah mengaku Tuhan dan mempunyai kuasa tentu dia akan tahu hari kiamat dan orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus selalu pasti akan bertanya ataupun akan berkata dia benar-benar Tuhan dia benar-benar seorang Tuhan dari Nazaret pasti begitu tapi di sana mengatakan orang-orang yang hidup sezamannya mengatakan dia benar-benar seorang Nabi jadi ketika dikata mempunyai kuasa seperti yang tadi saya bilang bahwasannya seorang Ibu itu mendatanginya untuk memintakan bagi kedua anaknya untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya Yesus berkata jawanku memang akan kamu minum tapi pihal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya lalu di mana oke Ustaz dengarin dulu jawaban saya Yesus itu tahu hari kiamat kalau kamu itu orang Islam itu baca baik-baik itu ayat Al-Quran itu jangan pakai kopiah itu sehingga kamu oon wa innahu la ilmu lisa fattabi unihada sirot mustaqim wa innahu la ilmu lisa falatamtaru nabiha wattabi unihada sirot mustaqim Quran Quran begitu bilang dan sesungguhnya isa'al masih itu Yesus Kristus tahu hari kiamat jangan ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah aku inilah jalan yang lurus jalan yang lurus itu Yesus Kristus Ustaz oon on tunggu dulu begini dulu saya belum selesai jawab kamu banyak sekarang ngomong kok lanjut selesai dijawab loh kemudian kamu bilang bahwa Yesus Kristus hanya untuk Bani Israel lalu kamu bilang bahwa ayat amanat agung itu karangan dari mana kamu bilang karang siapa yang mengarang tahun berapa karangannya kalau begitu saya bisa mengarang itu Quran itu karangan mamat karena ayatnya jelas sekali mamat semua cerita kepingin kawin dengan Aisyah turun ayat mau kawin dengan istri menantu sendiri turun ayat ayatnya semuanya turun dan inilah yang tidak mampu dijawab oleh Ustaz manapun kalau Ustaz Gombal Gambus ya kecil itu kalau kayak kamu kan ilmunya nggak nyampe yang saya minta itu ketua majelis ulama Indonesia harus menjawab apa yang sudah saya ancamkan selama ini yang saya pertanyakan selama ini tentang 300 ayat saya ngomong terus fokus 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 jadi tidak usah melebar kemana-mana ya itu tidak ada gunanya yang mempunyai kamu yang melebar kemana-mana maknanya satu melebar kemana-mana itu Ustaz tidak ada tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mempunyai otoritas untuk menghapus ayat-ayat itu tidak ada din permintaanmu itu permintaan konyol katanya kau dulu mantan Ustaz seharusnya dengerin dulu siapa yang bisa menghapus ayat itu saya minta itu hapus jangan diajarkan di Indonesia jangan diajarkan kepada pesantren maka lahirlah Ustaz Ustaz pedofil predator seluruh pesantren Indonesia itu adalah penjahat seks semua makanya kamu juga walaupun kamu pakai kopiak kayak begitu itu meragukan keustadan kamu pencuri keledai gimana udah berapa santri yang kamu makan makanya 300 ayat itu harus dihapuskan supaya Indonesia damai kurikulum kurikulum Indonesia itu diperbaiki kita debat saja tidak usah kesana kemari tidak ada gunanya kau buih-buih tidak ada gunanya sekarang debat saja ilmiah kalau memang kagamamu itu benar kalau memang kristian itu benar tentu tidak akan kesana kemari fokus dengan pertanyaan kemari dengerin dulu kamu itu yang gak beres makanya saya ngomongin jadi kamu ngomong Yesus tidak tahu hari kiamat Al-Quran ngomong Yesus tahu hari kiamat kamu bilang Yesus bukan Nabi Yesus itu Nabi tetapi lebih dari manapun karena dia itu Tuhan karena dia itu firman yang hidup firman yang diutus menjadi manusia itu firman yang diutus menjadi manusia kata siapa ketika Yahannes satu ayat satu dikata yang mempunyai otoritas di dalam Bible itu hanyalah Jesus karena Jesus yang menerima firman segala firman yang telah engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahwasannya aku datang daripadamu lalu datang Yahannes tidak ada angin tidak ada hujan lalu dia berkata ya pada mulanya adalah firman kamu jangan nambah-nambah tidak ada angin tidak ada hujan yang ngarang kamu ustadz ini iya tidak ada angin ada hujan tiba-tiba hanya hanya debat debat modal ini modal dengkul bukan modal jangan kederlah aduh ilmumu kau kan nantang-lantang terus bukan nantang kamu ini gak beres jadi ustadz nah sekarang Yahannes itu kata siapa Yahannes itu ayat 1 tuh Yahannes 1 ayat 1 tuh itu perkataan siapa perkataan Yahannes itu perkataan Yesus Kristus semua itu yang tertulis mulai dari perjanjian lama mulai dari kitab kejadian sampai wahyu itu semua disebut wahyu kamu gak usah ngomong kata siapa Bible itu pernah di apa dimuhtamarkan ya jadi di tempatmu tinggal di California ya di Jesus Seminar pernah dikata disampaikan di sana ya oleh para sarjana Alkitab dikata bahwasannya dari 100% perjanjian baru ayat-ayat perjanjian baru itu hanya 18% saja yang masih dapat diindikasikan itu perkataan Yesus maka disitu kadang ada di di dalam Bible itu dikasih tanda merah nah untuk yang 82% nya itu zong ya itu bohong karena apa ketika Jesus konon katanya naik ke surga lalu apa namanya disaksikan berpasang-pasang mata ada yang yang mengatakan 5000 pasang mata ada yang mengatakan 4 pasang mata lalu mana yang benar ya dan jikalau lah kekristenan ataupun Pak Saibudin mempercayai bahasanya penebusan dosa itu ada itu juga tidak ada diajarkan di dalam Bible menurut Jesus juga tidak ada kepanjangan ngomongan kamu ngabisin waktu ngabisin pulsa saya kamu ini dengarin baik-baik jawab lah kalau ada orang entah itu profesor dokter lalu menseminarkan alkitab sama dengan pendapat saya menghapuskan 300 ayat gombal-gambul itu sama bisa tidak kenapa karena ayat-ayat itu membawa malapetaka bangsa-bangsa kamu lihat gak Arab hancur Mesir hancur Libya hancur semua negara-negara yang mayoritasnya abang-abang gombal-gambul menjadi gondal-gandung sama dengan kamu kalau kamu itu mau begitu ya sudah gak usah ikut jangan masuk ke sini ya udah pakai kopiamu itu untuk ini untuk kapal-kapalan kapal kertas di sungai ya tolong kopi kamu itu taruh di sungai untuk kapal-kapalan saja hallelujah perlu dikasihkan kesempatan lagi gak pengikut Yesus ini halo ustad ya halo aku masih nunggu jangan di kekik katanya pintar kalau pintar dilawan dong bukan masalah dilawan kalau omongan kayak begitu tanpa data itu kopi kamu itu pakai itu untuk di kapal-kapalan di banjir aku pulang dari masjid aku menjadi Kristen bosan karena tidak jelas makanya aku masuk Islam gitu ya jadi begitu jadi begini sekarang saya tanya ya saya tanya silahkan tanya Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad itu artinya apa itu ungkapan salut dimana kita memberikan hadiah ungkapan selamat pada nabi karena telah memberikan jalan terang jadi itu ungkapan salut bukan doa kalau dikata itu doa lalu bagaimana kalau itu dikata doa sesungguhnya Allah dan malaikat mendoakan keselamatan kepada muhammad hai orang-orang yang beriman doakanlah keselamatan untuk muhammad dan keturunannya kamu keturunan muhammad gak bukan kan kamu masuk dalam doa itu kamu tidak masuk di dalam tahiyat kamu gak termasuk di dalamnya maka kamu tidak termasuk orang yang didoakan itu bukan doa itu bukan doa kalau itu dianggap doa lalu bagaimana dengan doa Bapak kami dikuduskan namamu Bapak yang di sorga itu Bapak yang di sorga dikuduskan namamu kalau tidak dikuduskan berarti dia najis itu itu ungkapan salut yang dimana semua itu kan Muhammad itu kan Muhammad ini Allah mendoakan keselamatan Muhammad ini Allah ini kalau dari manusia itu Bapak kami yang di sorga dikuduskan namamu itu ditujukan ke sorga bukan ditujukan kepada mamat yang kuburnya dikuduskan namamu kalau tidak dikuduskan bagaimana kalau tidak dikuduskan bagaimana kalau tidak dikuduskan bagaimana kudus enggak bukan ya dia kudus ya kan dia kalau sudah kudus tetap kudus walaupun tidak ada orang yang menguduskannya walaupun kamu keluar dari kudus kenapa dikuduskan lagi tetap kudus tetapi masalahnya doa doa salawat ini kok Allah malah ekat mendoakan keselamatan kepada Muhammad itu bukan doa maka Muhammad itu salallahu alam salallahu alam lo kok pengikutnya enggak didoain kok hanya Habib Rizik yang dapat masuk sorga yang didoakan hanya pengikutnya bagaimana itu ngaco ilmiah sedikit kalau memang bukan ini enggak usah ilmiah enggak usah ilmiah agama tidak bisa diilmiahkan dong oh harus ilmiah dong kalau saya hanya bilang selamat surat 33 ayat 56 tentang Allah dan malaikat menurutkan keselamatan kepada Muhammad lalu kamu ambil doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga itu beda doa itu dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus nah nah itulah Allah mengagetkan Allah mengajarkan segala sesuatu memberikan hati kondul komeng itu lelucon mana ada nabi didoakan semua itu lalu bagaimana pengikutnya tidak ada nabi Yesus Kristus itu mendoakan umatnya bukan didoakan tidak ada satu pun doa untuk Yesus Kristus semua berdoa berharap meminta sesuatu kepada Yesus Kristus gantian ngomongnya gantian ngomongnya Yesus itu didoakan dengan Hosanna 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 kamu ini aduh kasihan kamu ini nanti ada mau saya bikinkan video tentang bagaimana si Udin ternyata pernah makan nasi kecoa nasi kecoa itu dari ahli bintang mu'alaf bintang mu'alaf channel nanti disana ada ketika di komen komen dia marah itu nanti akan saya buatkan saya akan upload juga bagaimana si Udin itu nyerocos ngoceh ngoceh nanti saya akan buatkan bagaimana supaya si Udin itu juga ketawa melihat videonya sendiri dengan kegilaannya kita buat sedemikian rupa supaya saya Udin Ibrahim itu tahu bagaimana umat islam kalau pun dia dapat membalas kalau katanya dapat membalas dari apa yang dibuat oleh umat muslim maka umat muslim dapat membalasnya nanti akan saya buatkan insyaAllah insyaAllah kalau pun ada masa saya akan buatkan untuk jadi hiburan tentang selatahan selatahan saya Udin Ibrahim yang dimana dia curhat dari segala sesuatu apa yang terjadi pada dirinya dan video yang dia buat diambil umat muslim dia marah marah jadi kita ambil nanti lalu kita buat sedemikian rupa apa yang akan berlaku pada saya Udin Ibrahim tapi kalau pun memang tidak lucu kurang bagus ya mohon maaf karena Udin ini kadang serius kadang pas lucu lucu kita dapat ambil yang lucu memang kita ambil saja yang lucu kenapa badut ini untuk menyenangkan hati badut kita harus menertawakan maka kita harus banyak menertawakan Saifuddin Ibrahim agar Saifuddin Ibrahim dapat senang begitu oke demikian saja komis yang dapat saya sampaikan saya rupiah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh once again I try